Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amu pa'lu kepada adik-adik mahasiswa pada kali ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh di dalam pertemuan ketujuh ini kita mengambil tema masyarakat madani apa itu masyarakat madani? masyarakat madani adalah sebuah konsep yang telah digulitkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim yang dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal yaitu pada tanggal 26 September tahun 1995 di Jakarta konsep masyarakat madani ini kemudian muncul Ibrahim menyebutkan bahwa orang-orang yang dimaksud dalam masyarakat madani adalah sistem sosial yang subuh yang diasaskan pada prinsip moral menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat sedangkan menurut Quraish Syihad masyarakat muslim awalnya disebut dengan umat yang terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah yaitu amal ma'ruf dan mencegah pemungkaran selanjutnya Quraish Syihad juga menjelaskan kaum muslimin awal menjadi khairul umat karena mereka menjalankan amal ma'ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya perujukan terhadap masyarakat madani sebagai tipikal masyarakat yang ideal bukan pada penerian struktur masyarakatnya tetapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal seperti pelaksanaan amal ma'ruf nahi mungkar yang sejalan dengan petunjuk ilahi maupun persatuan dan kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 105 ada pun cara pelaksanaan amal ma'ruf nahi mungkar yang direstui oleh Allah adalah dengan cara hikmah nasihat, tutur kata yang baik sebagaimana yang tercermin di dalam surat An-Nahal ayat 125 dalam rangka membangun masyarakat madani modern meneladani nabi bukan hanya penampilan fisiknya belaka tetapi sikap yang beliau peragakan saat perhubungan terhadap sesama umat Islam ataupun dengan orang lain, umat lain seperti menjaga persatuan umat Islam menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain berlaku adil kepada siapa saja tidak melakukan pemaksaan agama dan bersifat-sifat lukur lainnya kita juga harus meneladani sikap kaum muslimin awal yang tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya mereka bersikap seimbang, tawasut dalam mengerjakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika sikap yang melekat pada masyarakat madani Madinah yang mampu diteladani umat Islam saat ini maka bangkitlah Islam hanya untuk menunggu waktu saja konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat yang beradab mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan perikemanusiaan konsep masyarakat madani juga menurut perspektif Islam sudah diatur dalam Al-Quran yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu masyarakat yang terbaik khairah umat masyarakat yang seimbang umat kenwasata masyarakat yang moderat atau umat muqtasirah berikut ini kutipan-kutipan tentang masyarakat madani sebagai khairah umat di dalam surat Al-Imran ayat 110 kutum khairah umatin ukhrejat linnas ta'muruna bil mahrouf wa tanhaun ahnil mungkar patuhminuna billahi walau amana ahmul kitab lakana khairallahum minukumul mu'minun bakaruhumul basikun kamu adalah umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia kamu menyuruh kepada yang mahrouf dan mencegah kepada yang mungkar untuk beriman kepada Allah apabila ahli kita beriman maka itu lebih baik bagi mereka ada yang beriman diantara mereka dan kebanyakan mereka adalah fasik yang kedua umatan wasatan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 wakadhalika ja'alnakum umata wasata latlita kunu syuhada'a alal nas wa yakuna rasulu alaikum syahida wa ma ja'alna alqiblata'l latikunta alaiha illa lina'allama mayat tabi'u rasul memayang qalibu ala akibaih wa inkanat la kabiratun la kabiratan illa ala lathina hadallah wa makana Allahul yuti'a imanakum inna Allah bin nasi larauh dan demikian kami menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil sebagai saksi perbuatan manusia dan rasul adalah saksi perbuatan kami dan kami tidak menetapkan qiblat sebagai qiblatmu kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengitir rasul dan yang ingat dan sesungguhnya dan sungguh memindahkan qiblat ke barat adalah orang yang mendapat petunjuk dan Allah tidak akan menyianyikan imanmu dan Allah maha pengasih lagi maha penyaih yang ketiga tentang dalil umatan muktasidah dalam Al-Quran walau annahum aqamu taurata wal-injil wa mahu zila ilaihim mirrabbihim la akalu minfawbihim wa mintahdi arjulihim minhum ummatun muktasidah bagathirum minhum sa'ama ya'malu dan mereka menjalankan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diterunkan Tuhannya mereka mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah diantara mereka ada golongan pertengahan dan alangkah buruk yang mereka dikerjakan dari tiga konsep ini menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan satu orang Islam itu punya karakteristik dalam membangun masyarakat Madani itu Islam yang humanis berarti ajaran Islam itu diberikan oleh Rasulullah adalah kompetabel dengan fitrah manusia yang kedua Islam yang monerat yaitu seimbang antara ajaran Islam yang diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal yang ketiga adalah Islam yang toleran yaitu ajaran Islam yang berkaitan dengan menganut agama Islam sendiri dan penganut agama lainnya harus saling menghormati saling menghargai antara sesama umat Islam antara sesama umat beda agama dan dengan lingkungan lalu bagaimana kaitannya dengan pemerintah Indonesia kaitannya dalam membangun masyarakat Madani sebenarnya sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu yang merupakan daripada piagam kopian dari piagam Madinah selanjutnya ditegaskan juga di dalam Pancasila inti kelima Pancasila itu adalah semuanya kajian tentang konsep-konsep masyarakat Madani yang pertama ketuhanan yang Maha Esa kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu semuanya adalah ayat Kur'an ketuhan yang Maha Esa itu adalah manusia yang adil dan beradab terus juga persatuan Indonesia terus juga kereyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia idilu huwa akrabuli taqwa berlaku adalah kamu untuk mencapai kepada taqwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya konsep pemerintahan Indonesia dengan konsep masyarakat Madani ini sebenarnya sudah sama dan artinya harus menegakkan konsep-konsep yang saling menghormati saling menghargai satu sama lain kalau kita amalkan itu Pancasila berarti kita juga sudah mengamalkan Al-Quran sehingga persatuan dan kesatuan adil dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemanusiaan yang adil dan beradab ketuhanan yang maizah insyaallah kita akan menjadi warga negara yang sudah mengamalkan agama dan negara kita akan menjadi baldatun toyi batun warabun gofur yang selalu mendapat ridha dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian adik-adik sekalian dalam pertemuan tujuh ini mudah-mudahan anda bisa memahami kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh